Intro Berikutnya ada kabar bahagia dari Aji dan Sekar Sekar ini adalah sebentar nih ya Tadi Nadia bilang cicitnya Bapak Soeharto Tapi kok setau saya cucu? Apa cucu apa cicit sih sebenernya? Jadi sebenernya gini, sepengetahuan saya nih ya Jadi memang dia merupakan anak daripada cucu Bapak Harto Yaitu Bapak Arisigit saat itu dengan Anissa Trihapsari Berarti cicit harusnya Cicit, tetapi memang keluarga cendana kita ketaukan memang sangat dekat kan ya Dan kemudian dia pun sangat dekat dengan ibu tutut Bahkan dianggap sebagai anak juga Jadi kok kayak gitu urusannya cucu Kalau menurut aku sudah lah Kalau mau cucu atau cici, cici gimana? Cici gimana komentarnya? Cici sih berkomentar, ini adalah mereka sebuah keluarga Gimana juga mereka menjadi ajang satu silaturahmi gitu ya Betul Jadi diadakan pernikahannya oleh Sekar dan juga Aji Nah setuju Selamat untuk yang berbahagia aja kalau gitu kita lihat dulu Yang berbahagia seperti apa ya Cici ditanya Cici, cucu, cici Keluarga cendana baru saja menggelar hajat besar Putri pertama mantan presiden paling berpengaruh Soeharto Siti Hardianti Rukmana Atau yang akrab bisapa Mbak Tutut itu Kembali punya mantu Hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 kemarin Ia menikahkan anak bungsunya Danvi Sekartaji Indri Harianti Rukmana Dengan Aji Sulistio Dwi Putra Mariulis Rangkaian upacara pernikahan Sekar dan Aji ini Sudah dimulai sejak tanggal 4 Mei 2018 lalu Diawali dengan upacara bele KTP Dilanjutkan dengan acara siraman sehari setelahnya di kediaman Sekar di kawasan Menteng Puncak acara digelar hari Minggu kemarin Keluarga cendana yang terpandang itu melangsungkan pesta pernikahan di Hotel Berbintang di kawasan Jakarta Pusat Prosesi akad nikah dilaksanakan pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat Dan hanya dihadiri oleh keluarga kerabat penting keluarga cendana dan sang mantu Sejak Soeharto masih menjabat menjadi presiden 51 tahun lalu Keluarga cendana memang selalu mengundang perhatian masyarakat hingga warganet di dunia maya Di Royal Wedding Sekar dan Aji tersebut terjadi berbagai hal menarik Mulai dari kehadiran sosok populer di keluarga cendana Hingga pribadi cicit presiden RI kedua Soeharto Yaitu Sekar yang juga tak kalah mengundang rasa penasaran Tamu undangan yang mencapai 5.000 orang dipastikan memenuhi area ballroom hotel mewah tersebut Beberapa mobil mewah berplat RI tanpa keluar masuk lobby hotel Orang-orang penting dari jajaran menteri sampai presiden Joko Widodo pun turut hadir Sebagai tamu undangan hajatan keluarga cendana siang itu Sementara di lobby hotel berderet karangan bunga ucapan selamat untuk kedua mempelai Golongan selebriti pun juga masuk dalam list undangan Royal Wedding tersebut Di antaranya tiga diva yang terdiri dari TTDJ Chris Dayanti serta Ruth Sanaya Warganet sempat dibuat menganga dengan gelaran hajatan keluarga cendana tersebut Tapi siapa sangka ada sosok lain yang membuat warganet sempat salah fokus Siapa lagi kalau bukan kehadiran mayang sari di momen penting keluarga cendana tersebut Sebelumnya kehadiran mayang sari di tengah keluarga terpandang itu tak diakui Karena perempuan 46 tahun itu hanyalah duri dalam rumah tangga Bambang Trihat Mojo Dan Halimah Agustina Kamil Keluarga Bambang dan Halimah yang harmonis tiba-tiba diusik dengan hadirnya mayang sari di antara keduanya Tak hanya kisah cinta terlarangnya saja yang jadi cibiran Kabar pernikahan Bambang dan mayang sari pun sempat gemparkan keluarga cendana yang menolak keras hubungan tersebut Bagaimana tidak keduanya dikabarkan menikah di saat Bambang masih berstatus sebagai suami sah dari Halimah Drama saling labrak pun sempat terjadi di keluarga konglomerat ini Halimah dan anaknya Panji sempat mendatangi mayang sari yang saat itu sedang bersama Bambang Bukannya menentaskan persoalannya dengan mayang sari Bambang justru memilih menyudahi hubungannya dengan Halimah lewat gugatan cerai Bertahun-tahun jadi orang yang tak dianggap di keluarga cendana Tak membuat tahta mayang sari sebagai istri Bambang Trihat Mojo begitu saja goyah Yang terjadi justru sebaliknya Pijakan kaki mayang sari di keluarga kaya raya itu justru semakin kuat Perlahan namun pasti satu persatu anggota keluarga cendana mulai luluh Seperti yang terlihat saat hajatan cicit presiden RI kedua itu digelar Ia tampak berfoto dengan sejumlah orang yang diketahui merupakan anggota dari trah keluarga cendana Yang menarik di foto itu mayang sari tampak mengenakan seragam keluarga Yang otomatis masuk dalam jajaran anak dan menantu keluarga cendana Foto tersebut diambil saat gelaran siraman dilakukan Mungkinkah hal ini jadi bukti bahwa mayang sari sudah diterima di keluarga paling berpengaruh di era setelah kepemimpinan Soekarno? Bukan hanya mayang sari, rupanya mantan istri Bambang Trihat Mojo yang juga rivalnya Halimah juga hadir sebagai bagian dari keluarga Terlihat dari seragam kebayang dikenakannya Bahkan Halimah mengenakan baju seragam yang sama dengan mayang sari Yaitu motif bunga-bunga berwarna pink Meski begitu, keduanya tidak terlihat berfoto di frame yang sama Beberapa jepretan kamera memperlihatkan perbedaan style yang mencolok di antara keduanya Bahkan seorang nyonya besar, mayang sari tampak mengenakan sanggul Sementara mantan nyonya Halimah justru tampil tak kalah menawan meski tanpa sanggul Meski helai rambutnya mulai berganti warna karena usia Halimah tetap saja awet muda Untuk aksesoris, mayang sari memilih bros besar yang terpasang di bagian dada Sementara Halimah hanya memakai selendang berwarna pink yang diselampirkan di bagian bahunya Royal Wedding keluarga cendana ini rupanya bukan hanya jadi ajang pertemuan bagi mayang sari dan rivalnya Halimah Tapi juga jadi momen rioni bagi artis cantik Anissa Trihapsari Dengan mantan suaminya Ari Sigit yang juga merupakan cucu dari mantan presiden Soeharto Sejak bercerai 22 tahun lalu, keduanya memang tak lagi menjalin komunikasi intens Apalagi usai Anissa dan Ari Sigit memutuskan untuk menikah dengan pasangan masing-masing kala itu Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa Sekar merupakan anak cucu Soeharto Tapi tak banyak yang menyadari bahwa Sekar sebenarnya adalah anak kandung dari Ari Sigit Dari pernikahan keduanya dengan Anissa Trihapsari Saat itu Anissa berusia 16 tahun saat menikah dengan Ari Dari pernikahan dengan Ari Sigit, Anissa Trihapsari melahirkan putri pertamanya Danvi Sekar Taji Indri Hartianti Alias Sekar Sigit pada 31 Mei 1993 silam Selama ini Sekar memang tak tinggal dengan Anissa maupun dengan Ari Sigit Sejak Anissa dan Ari Sigit bercerai, Sekar diasuh oleh Tutut Soeharto dan sudah dianggap sebagai anak bungsunya Dari situlah di belakang nama Sekar tersemat nama Rukmana Yang tak lain adalah nama belakang Indra Rukmana suami dari Tutut Soeharto Di momen pernikahan putri mereka, Anissa dan Ari tampak akur Mereka datang bersama keluarga masing-masing Anissa ditemani Sultan Georgi dan kedua anaknya Sementara Ari didampingi oleh istri ketiganya Rika Kelebaut dan anak mereka Sebuah potret kebersamaan, kebahagiaan yang mungkin sudah banyak yang tidak kita perbincangkan atau kita lihat Tapi ternyata memang masih sangat kompak ya keluarga cendana Tadi bahkan seragaman pun juga mereka Satu frame, walaupun framenya editan tapi yang penting satu frame Itu bukan ya sekali lagi itu fotonya gak berdua ya Udah heboh aja saya ngeliat ya Berdua, oh di edai Ternyata di edai, pemirsa Tidak satu frame, tidak bersama Yang penting benar-benar menghadiri Untuk merasakan kebahagiaan bersama Untuk Sekar dan juga Aji Kita mendoakan semoga langgur Rumah tangganya sampai kakek nenek Maut yang memisahkan seperti itu ya Amin, amin Ini sebentar saya mau pengen tau nih Dari Indra Herlamang dan Lena Tanju Kira-kira dari berita yang tadi gimana dimasukkan Atau di bridging ke berita selanjutnya silahkan? Enggak, yang pasti sih memang setiap doanya itu ya Agak repot nih ya Agam gitu Karena kita gak pengen terjadi seperti dalam rumah tangganya Nekit Irta Yang kita tahu sedang digunjang perahara nih Mereka memasuki sidang perceraian yang ketiga Dimana ini gak datang kayaknya dua-duanya ya Gak datang, tapi ini bukan karena orang ketiga ya? Bukan, bukan sudah jelaskan Bukan sidang yang ketiga Bukan, orang ketiga Ya gak saya nanya, saya nanya ya Harus diperjelas ya Bu Betul sekali Oke, kita lihat seperti apa sih sidang ketiga yang tidak dihadiri lah Yang datang siapa jadinya? Pengacaranya dong Masa kita Yang datang siapa-siapanya Kita kan dulu pelacara-pelacara dari kedua belah pihak Saya malah emosi disini Enggak, terus kenapa harus ada beritanya? Keputusan Nekit Irta untuk bercerai dengan istrinya Liza Eli Purnama Sari Sepertinya tak main-main Hari ini keduanya kembali menjalani sidang ketiga di pengadilan negeri Jakarta Selatan Namun keduanya lagi-lagi kompak absen dari persidangan Hal ini lantaran Nekit Irta ada jadwal syuting yang tak bisa ditinggalkan Sementara Liza tak diketahui alasannya Karena rupanya Liza tak menunjuk kuasa hukum dalam perkara perceraiannya ini Hari ini tidak terhadir karena tidak bisa ikin dari syuting Bahkan Indonesia Saya menenggau yang saya tahu Karena itu tidak menunjuk kuasa hukumnya Jadi sebenarnya intinya Ini saya tadi sampaikan dalam premsi ini Salah satu yang perlu teman-teman tahu Itu adalah Kedua pihak Kita lakukan Menandatangnya perjanjian perceraian Keputusan Niki Tirta untuk bercerai dari Liza Tentunya menjadi tamparan keras bagi keluarga juga putri sematawayang mereka Nara Alina Tirta Yang harus menghadapi kenyataan bahwa orang tuanya akan berpisah Terlebih selama ini Keduanya jauh dari kabar miring atau orang ketiga yang mengusik rumah tangga mereka Namun keduanya dikabarkan telah pisah rumah sejak 4 bulan lalu Terakhir 4 bulan lalu Sebelumnya Niki dan Liza menjalani sidang pertama pada tanggal 9 April 2018 lalu Disesul dengan sidang kedua berlangsung pada 16 April 2018 kemarin Selama dua kali sidang digelar Pihak Liza, Eli tak pernah hadir Sementara Niki Tirta baru sekali datang saat sidang cerai perdananya digelar Sedih sih aku melihat rumah tangga ini bercerai gitu Karena mereka cukup kompak sebagai pasangan suami istri Belum pernah ada berita-berita miring sebelumnya ya? Belum ada, gak ada yang miring gitu Tiba-tiba sekarang pecah Iya padahal Niki ini termasuk salah satu suami yang kabarnya tuh sering sekali masakin buat keluarganya Karena Niki kan hobi banget masakan Jadi kan biasanya itu dianggap sebagai bumbu yang bisa mempererat hubungan suami istri Tapi ternyata gak tau ya apa masalah di dalamnya ya Sama seperti masak dengan urusan rumah tangga Bumbu itu harus pas Jangan kurang juga kenapa kita ngomongin makanan sih Atau mereka berebut bumbu akhirnya Bumbu apalagi yang diperebutkan? Udah stop bumbu masakan menurut aku harus pakai ini gitu Stop analogi makanan Stop analogi makanan yang bumbu-bumbuan tapi Ibu ini kebanyakan merica mulut ini Bapak cabainya tolong dikurangin Kaliannya belum dibuka tuh Pak Tapi tapi pemirsa Tentunya kan tidak ada satu pun rumah tangga yang menginginkan hal ini terjadi kan ya Tapi kalaupun harus terjadi memang diupayakan agar perpisahan itu bisa berlangsung dengan Mulus dengan lancar-lancar Tidak kemudian ada masalah dengan perubutan gondogini anak dan seterusnya Dan kemarin juga sempat mendapat kabar dari Lisa bahwa memang Kalaupun dia pergi dia masih kontak dengan Niki baik-baik aja gitu loh Ya pasti anak jangan sampai menjadi korban Dan kita doakan ini keputusan yang terbaik untuk mereka ya Kita akan segera kembali jadi jangan kemana-mana tetap di It's a Today Kurang-kurangin sih Oh karat-karatnya dibuka Sukses mengadakan lomba video dan foto kreatif Khususus karyawan yang menjadi viral di sosial media Kini miliran masyarakat Indonesia bisa mengikuti lomba video dan foto bertema Piala Dunia Menangkan hadiah total ratusan juta rupiah di bulan Mei dan Juni 25 juta untuk video terbaik pertama 20 juta untuk video terbaik kedua 5 juta untuk foto terbaik ketiga, 2,5 juta untuk foto terbaik keempat, dan 1 juta untuk foto terbaik kelima. Syaratnya, wajib berkelompok bebas dengan siapa saja minimal 5 orang. Buat video berdurasi maksimal 1 menit atau foto yang unik, keren, dan heboh bertema Piala Dunia tanpa menggunakan spesial efek. Lalu upload ke semua media sosial Anda, tambahkan hashtag wajib tanda pagar Piala Dunia Transmedia dan hashtag identitas kelompok Anda. Setiap peserta wajib follow dan likes akun media sosial Piala Dunia Transmedia. Batas waktu upload hari Selasa tanggal 29 untuk periode bulan Mei dan hari Selasa tanggal 26 untuk periode bulan Juni. Pemenang akan diumumkan di Transmedia di awal bulan Juni dan Juli. Ayo meriahkan Piala Dunia 2018 bersama Transmedia.